Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, sahabat dari channel Pondi Hipnotis Indonesia Kembali berjumpa, bertemu kembali di video ini bersama saya Mas Nug ya Di video ini saya akan membahas tema yang menarik sekali Ketika ada yang bertanya Mas Nug, saya ingin ikut pelatihan hipnotis Saya ikut pelatihan gendam, saya ikut pelatihan telepati Tetapi sekarang saya lagi kena PHK Mas Nug Sekarang saya lagi drop, sekarang rezeki saya lagi mampet Sekarang saya lagi tidak punya apa-apa Atau ada juga yang berkata seperti ini Maaf Mas Nug, saya keluarga miskin, saya tidak punya apa-apa Saya bukan orang kaya, saya belum mampu Atau saya tidak mampu untuk mengikuti kelas online Oke Di video ini saya akan membagikan ilmu yang mahal Dan tentunya sayang sekali jika Anda ketika nanti Sudah tahu bahwa ini ilmu mahal tetapi Anda tidak mempraktekannya Maka ilmu ini akan membatir Atau ini akan sia-sia Jadi syaratnya ketika Anda nanti ingin mempraktekan ilmu yang ingin saya ajarkan Karena ilmu mahal Maka Anda pertama Nanti Anda harus mempraktekannya Yang kedua Anda harus menonton video ini lebih dari satu kali Kenapa? Karena jika Anda menonton hanya satu kali Maka Anda akan belum paham Ketika Anda menonton lebih dari satu kali Maka Anda akan paham Dan tidak hanya paham di pikiran saja Tetapi Anda akan menjadi satu kesatuan di alam bawah sadar Anda Dan akan menjadi auto sugesti yang nanti akan sangat membantu dalam menerapkan ilmu yang saya ajarkan ini Namun sebelum saya melanjutkan videonya Bagi Anda yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Dan sekali lagi saya ingatkan untuk menekan loncengnya Karena dengan menekan lonceng Ketika saya upload video terbaru Maka Anda akan tahu Oh Mas Tung lagi upload video terbaru nih Dan terima kasih yang sudah subscribe Berkat dukungan Anda Saya bersemangat untuk membuat video-video terbaru Dan semoga bermanfaat buat Anda Silahkan menonton sampai selesai Dan ulangi menonton videonya lebih dari satu kali Baik teman-teman Sahabatku semua Sahabat dari Pondok Ibnotis Indonesia Dalam sebuah jurnal penelitian dilakukan oleh Prof. Masaru Emoto dari Jepang Tentang keajaiban air Beliau membuat buku yang berjudul The Miracle of Water Kurang lebih begitu judulnya Jadi dalam penelitiannya Prof. Masaru meneliti Seberapa sih Efek ketika air ini diberikan kata-kata Ya Dan luar biasanya ketika beliau melakukan penelitian ini Air yang diberikan dengan kata-kata yang baik Kata-kata pujian Kata-kata yang ber Nada cinta Begitu ya Cinta kasih Ini kristalnya sangat bagus sekali Sangat bagus sekali Dan luar biasa Tapi sebaliknya ketika beliau juga melakukan penelitian Air yang diberikan kata-kata Melemahkan Kata-kata buruk Kata-kata negatif Kata-kata yang menghujat Kata-kata yang menjemoh Kata-kata yang membuli dan lain-lain Air ini kristalnya berantakan Terus Apa hubungannya Mas Nug dengan Tadi Tentang rezeki Tentang keberlimpahan Oke Ketahui lah teman-teman Bahwa tubuh manusia ini 70% terdiri dari air Ya Sekali lagi 70% tubuh manusia ini terdiri dari air Maka Berhatilah Berhati-hatilah dengan kata-kata Yang Anda ucapan sendiri Untuk diri Anda sendiri Dan untuk orang lain Ini yang pertama Buktinya apa sih Kalau 70% tubuh kita dari Dari-dari air Ketika Anda melihat orang yang dilakukan kremasi Ya Tubuh yang sebesar ini di kremasi Maka yang tersisa hanya Sejumput abu ya Kecil sekali Yang lainnya kemana? Hilang itu karena air yang mengulang Oke Sangat luar biasa sekali Ketika Anda paham Hukum semesta ini Bagaimana sih Kita menciptakan nasib baik Menciptakan keajaiban Menciptakan keberuntungan Dalam hidup Kita tahu polanya Kita tahu rumusnya Kita tahu ilmunya Oke Saya lanjutkan ya Nah Teman-teman yang tadi Ada saya kasih contoh beberapa Yang WA saya Mengeluh karena tidak mampu Merasa dirinya miskin Merasa dirinya tidak mampu Ya adalah soal materi Bahkan Anda yang merasa dirinya itu bodoh Goblok Menyebut dirinya sendiri Dan sebagainya Ini sangat berbahaya sekali Karena jika dilakukan berulang-ulang Setiap hari melakukan seperti itu Maka Satu Ketika tadi dia merasa dirinya tidak Mampu Merasa dirinya itu miskin Dan sebagainya Ini Inilah faktor yang membuat terjeki Anda mampu Karena Doa itu bukan Berupa ucapan Bukan ucapan kata-kata Tetapi doa itu adalah Apa yang kita yakin Dari dalam hati yang paling dalam Nah Ketika Anda Tidak mengucapkan kata-kata tersebut Tetapi Anda meyakini Bahwa Anda ini adalah Orang yang miskin Orang yang bodoh Orang yang tidak mampu Orang yang Intinya banyak negatif Yang Anda percaya dalam diri Anda Itu akan menjadi kenyataan Sebaliknya Jika Anda Meyakini bahwa Anda ini adalah orang yang Patut Anda cintai sendiri Anda adalah orang yang sangat layak Untuk Anda sayangi Anda adalah orang yang Sangat mampu Anda adalah orang yang mempunyai Keperlimpahan Mempunyai kekayaan Dan sebagainya Ketika Anda Katakan dalam hati Atau Anda Percaya dalam hati Dari hari ke hari Ini juga akan menjadi kenyataan Ini Rahasianya teman-teman Jadi hubungannya dengan doa Nah Ketahui lah Kita hidup ini Di alam semesta ini Tidak sendiri Kita hidup ini Dengan samudera Tidak tahu Tidak tahu Apa dikatakan Kita ini hidup di Semesta Yang tanpa batas Semesta yang luar biasa Ya Ketika kita paham bahwa Kita hidup di dalam semesta Yang tanpa batas Artinya Dalam kehidupan sehari-hari Kita juga Terhubung atau terkoneksi Dengan semesta tersebut Orang Jawa bilang Manusia adalah Jagat alit Jagat alit Itu artinya apa Kita itu adalah Dunia yang kecil Sedangkan semesta itu Jagat ageng Atau jagat gede Artinya Semesta raya ini Adalah Dunia yang besar Nah Dalam Ilmu modern Disebut dengan Mikrokosmos Untuk diri kita Sedangkan yang besar Semesta ini adalah Makrokosmos Oke Hubungannya antara Mikrokosmos dan Makrokosmos ini Sangat erat sekali Sangat erat sekali Saling berkaitan Saling terkoneksi Ya Karena kita Sebagai mikrokosmos Tadi Atau dunia kecil Atau jagat alit Ini juga memancarkan Energi Energi apa tadi Kalau kita Mempercayai bahwa Kita ini orang yang Tidak mampu Maka energinya negatif Ya Ini juga akan Terpancar ke Semesta raya Terhubung Dan akan diterima Oleh semesta Sehingga Semesta inilah Yang akan menggaungkan Atau mendengungkan Apa yang Anda percaya tadi Dan ini Yang akan Didengarkan oleh Tuhan ya Atau Bahasa gampangnya Kalau kita ini Mengeluarkan energi Yang negatif Maka Ini juga akan Diaminkan oleh semesta Sebaliknya Kalau kita menengungkan Energi yang positif Juga akan Diaminkan oleh semesta Oke Mereka pahamnya Di sini ya Jadi Jangan Menggunakan Kata-kata yang negatif Untuk diri Sendiri Ya Saya ini Bodoh Saya ini Miskin Saya ini Tidak bisa Saya ini Tidak mampu Saya ini Gemuk Saya ini Jelek Saya ini Apalagi Kata-kata jelek Untuk diri sendiri Saya ini Obesitas ya Saya ini Tua Saya ini Apalagi Hal-hal yang melemahkan Jangan digunakan Untuk diri sendiri Ini kunci Ilmu halnya Sebaliknya Gunakan Hal-hal yang baik Hal yang baik itu apa Saya percaya diri Saya ganteng Kalau laki-laki Kalau cewek Saya cantik Ya Saya sangat menarik Saya disukai orang lain Saya mencintai diri saya sendiri Saya menyayangi diri saya sendiri Gitu Karena tubuh kita tadi Terdiri dari air Ingat Hubungannya apa Antara mikrokosmos Dan makrokosmos Kenapa bisa terkoneksi Jadi begini Alam semesta ini Mempunyai cara Untuk berkomunikasi Dengan kita Alam semesta Ini mempunyai Bahasa sendiri ya Bukan seperti Bahasa manusia Bahasa Jawa Bahasa Indonesia Bahasa Perancis Jerman Inggris Jepang Bahasa Korea Bahasa Cina India Bukan Alam semesta ini Berkoneksi Atau terhubung kita Dengan satu bahasa Apa itu Mas Nug Bahasanya Itu bahasa cinta Oke Ketika kita Menggunakan Bahasa cinta Bahasa kasih Maka kita akan Langsung terkoneksi Dengan semesta Itu cara kita Berkomunikasi Berkomunikasi Dengan Semesta Raya Dalam agama Islam Disebut dengan Sunatullah Sunatullah Hal yang Hukum-hukum Yang sudah Ditetapkan Misalkan Apa Sunatullahnya itu Misalkan Hukum gravitasi Setiap benda yang Di bumi Ketika Dilepaskan Akan jatuh ke bawah Karena ada Hukum gravitasi Ya Hukum gaung Hukum gemah Ketika kita Ada di ngarai Di lembah Di sumur Ketika kita Berteriak Maka akan Memantulkan Kembali Suara kita Itu termasuk Hukum-hukum Sunatullah Atau hukum-hukum Semesta Yang sudah teratur Apalagi Banyak Hukum semesta itu Matahari Setiap pagi Terbit dari Arah timur Menuju ke barat Nah itu juga Hukum semesta Planet Beredar Menurut Peredarannya Bumi Matahari Bulan Dan lain-lain Itu juga Hukum semesta Dan sebagainya Hukum-hukum tersebut Di depan Allah Atau Tuhan Kita ini Sebagai penanda Agar kita ini Gampang Dalam Menjalankan Hidup dan kehidupan Baik untuk diri kita Keluarga kita Anak-anak kita Dan juga Keluarga terdekat kita Serta orang lain Oke Ya Kembali lagi Bahwa Profesor Masaru Emoto tadi Meneliti tentang Adair air Dalam bukunya The Miracle Power of Water Keajeban dalam Air Beliau melakukan Penelitian luar biasa Lama sekali Dengan metode Yang sangat dunia Scientific sekali Nah Karena kita tahu Bahwa Dan kita sadari Tepu kita ini 70% Adalah air Maka berhati-hatilah Ya Berhati-hatilah Maka bagaimana sih Cara membuka Gerbang rezeki Ya tadi Kita katakan Dalam diri kita Kita ini adalah orang yang berkelipahan Kita sudah kaya Kenapa kata sudah Karena ini seolah-olah sudah terjadi Ya Jadi Ketika kita menggunakan kata sudah Makanya luar biasa Walaupun Saat ini kita belum kaya Belum berkelipahan Ketika kita menggunakan kata sudah Maka Dia akan merespon Di dalam Kadar air yang ada di dalam Dulu kita Dan akan menciptakan Kristal yang bagus Sekali Energi yang luar biasa Sekali Yang memancarkan Ke semesta raya Dengan bahasa cinta Yang akan diterima dengan baik Dan akan digaungkan Atau Degengungkan kembali Dengan sangat luar biasa Itu Itu cara kerjanya ya teman-teman Doa juga sama Ya Jadi mulai saat ini Tidak ada alasan Bagi Anda Yang mengeluh lagi Tidak ada alasan Bagi Anda Yang tidak percaya diri Masa itu orang miskin Saya itu orang yang Terlain dari keluarga Tidak kaya Orang tua saya Ini hanya buruh Kasar Dengan penghasilan yang sedikit Saya juga hanya Maaf anaknya pemulung Tukang becak dan lain-lain Jangan Ya Saya itu orang bodoh Sekolah tidak tinggi Tidak ada yang seperti itu Teman-teman Ya Bagi Anda Baik pria atau wanita Yang menonton video ini Tadi saya ulang lagi Syaratnya Anda harus menraktekan Karena ini lumah hal Yang kedua Anda harus menulang Menonton video ini Agar menancap kuat Di alam bawah sadar Boleh Anda Ulang lebih dari satu kali Dua kali Tiga kali Lima kali Silahkan Tujuannya agar menetap Di alam bawah sadar Anda Dan menjadikan habit Ya Agar hidup Anda berubah Nasib Anda jauh lebih baik Gitu teman-teman Tadir Anda juga berubah Semoga Anda Bisa mempraktekan Dengan baik Dengan ikhlas Ya Tentunya Ketika saya men-sharing ilmu ini Dengan ikhlas Maka Anda juga harus menerima ilmu ini Dengan ikhlas Semoga bermanfaat Sampai bertemu di video Mas Duk Selanjutnya Salam hurufan dari saya Mas Duk Tetap semangat Ya Terbahagia Salam berkelimpahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses selalu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati